. Barcelona menjamu Granada di Stadion Camp Nou dalam laga pekan kelima Liga Spanyol 2021-2022, Senin, tanggal 20 September 2021, waktu setempat. Bertindak sebagai tim tuan rumah, Barcelona tampil mendominasi sepanjang pertandingan. Barcelona tercatat memegang penguasaan bola hingga 78 persen. Dari segi peluang, Barcelona melancarkan 17 tembakan dengan 6 di antaranya mengarah ke gawang Granada. Adapun Granada membuat 5 kesempatan yang 2 di antaranya menuju tepat sasaran. Kendati menguasai laga, Barcelona gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang telah mereka ciptakan. Alhasil, Barcelona pun harus puas berbagi poin dengan Granada setelah bermain sama kuat 1-1. Barcelona bahkan kebobolan lebih dulu akibat gol kilat Domingos Duarte ketika pertandingan baru berlangsung 2 menit. Beruntung, Barcelona sanggup menyamakan kedudukan pada menit ke-90 lewat pemain bertahan mereka, Ronald Araujo. Ronald Araujo membobol gawang Granada melalui bola tandukan UC menerima umpan lambung Pablo Gavira. Dengan hasil ini, Barcelona tercecar di peringkat ke-7 kelas men sementara Liga Spanyol dengan raihan 8 poin. Sementara itu, Granada duduk di urutan ke-17 setelah hanya mengantongi 3 poin saja. Hasil imbang yang diterima Barcelona atas Granada pun menorehkan catatan yang memalukan. Dilansir bolasport.com dari ESPN, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Barcelona kini telah kehilangan poin penuh melawan Granada di Liga Spanyol secara beruntun. Pada pertemuan sebelumnya, Barcelona bahkan harus tumbang di tangan Granada di Liga Spanyol musim 2020-2021. Kala itu, Barcelona yang menjamu Granada di Stadion Camp Nou kalah dengan skor akhir 1-2.